Dinas Kooperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat mengadakan kegiatan fasilitasi izin usaha simpan pinjam untuk kooperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah, kabupaten atau kota dalam satu daerah provinsi tahun 2023. Usaha simpan pinjam yang dikelola badan hukum kooperasi berada pada naungan pembinaan instansi pembina, kooperasi, yaitu Kementerian Kooperasi UKM dan Gubernur atau Bupati atau Wali Kota melalui organisasi perangkat daerah membidangi kooperasi di tingkat provinsi, kabupaten atau kota. Kemudahan dan pelayanan pembinaan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam kooperasi mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau untuk perizinan usaha dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 14 Tahun 2019 tentang pengesahan kooperasi atau untuk pendirian perubahan anggaran dasar dan pembubaran kooperasi. Adapun peraturan lainnya, terkait kooperasi simpan pinjam tetap mengacu regulasi sebelumnya untuk pembunuhan persyaratan diperlukan sepanjang tidak ada pencabutan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Kooperasi UKM Republik Indonesia. Halo sahabat sonora, saya Resmi Guno, Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan Kooperasi Dinas Kooperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat. Pada sore hari ini kita sedang berada di Hotel Green Mahkota Pontianak. Dinas Kooperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat mengadakan kegiatan fasilitasi izin simpan pinjam untuk kooperasi dengan wilayah keanggotaan lintas keopatan kota dalam satu wilayah provinsi tahun anggaran 2023. Peserta kegiatan ini adalah kooperasi yang keanggotaannya lintas keopatan kota di dalam wilayah satu provinsi. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin dan utamanya yaitu dalam rangka memfasilitasi kooperasi simpan pinjam agar dalam pengurusan izin melalui PTSP dan aplikasi OSS RBA mereka tidak mengalami kesulitan. Apalagi sekarang sedang ada moratorium tentang perizinan dan tentunya pada kegiatan ini kita berharap aplikasi yang di OSS RBA sudah siap dan kita menekankan kepada narasumber untuk sinkronisasi teknis tentang perizinan supaya nanti ketika moratorium sudah dicabut dengan diberlakukannya peraturan Menteri Kooperasi dan MKM yang baru tentang simpan pinjam kooperasi pelaku ataupun pengelola perizinan di kooperasi sudah langsung dapat running dan melakukan pengurusan perizinan secara lancar. Jadi saya Pak Sonora itu saja yang dapat dikamah sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih.